Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Dea Wemona Rahmah dalam mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi saat ini kita berada di week 4 di week 4 ini kita akan mempelajari mengenai current IT arsitektur atau arsitektur IT yang ada di perusahaan saat ini jadi kalau masih mengikuti dari video sebelumnya nah disini di materi week 4 ini kita berada di posisi gambar yang ada di lingkaran merah ini jadi kemarin di week 1, 2, dan 3 kita sudah belajar mengenai organization strategic plan yang mana disitu membutuhkan input dari visi-misi organisasi dan juga input dari business assessment atau hasil analisis kondisi lingkungan bisnis saat ini nah sekarang kita di current IT arsitektur jadi menganalisis lingkungan bisnis existing itu gak hanya dari kondisi internal eksternal dan proses bisnisnya saja gitu ya kondisi terkait aset IT atau resource IT apa saja yang ada di dalam perusahaan saat ini itu juga perlu dilakukan gitu ya sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu adalah tahapan menformulasikan strategi IT yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan nah jadi apa itu arsitektur IT jadi ini yang paling atas ini Anda definisi dari Gartner jadi Gartner itu mendefinisikan IT arsitektur is a series of principles guidelines or rules used by an enterprise to direct the process of acquiring building modifying and interfacing IT resource throughout the enterprise jadi intinya kalau Gartner ini bilang gitu ya arsitektur IT itu adalah kumpulan dari prinsip-prinsip guideline atau peraturan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan proses mendapatkan membangun memodifikasi terkait resource IT yang digunakan di seluruh perusahaan nah secara singkatnya secara sederhana adalah arsitektur IT itu untuk adalah gambaran cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan resource IT jadi kalau yang namanya kita mau gambaran gitu ya ya berarti kita itu secara sederhana kita itu bikin daftarnya gitu ya daftar aset IT perusahaan itu apa aja digunakan untuk apa aja siapa yang menggunakan gitu nah di dalam arsitektur IT itu aspeknya gak hanya teknikal jadi selain aspek teknikal ada yang namanya aspek manajerial kalau aspek teknikal itu otomatis dari segi hardware OSnya gitu ya dari segi networking atau jaringan di perusahaan itu seperti apa blueprintnya dari segi sistem manajemen datanya seperti apa software aplikasinya seperti apa ada apa saja itu termasuk ke dalam aspek teknikal sedangkan aspek manajerial atau aspek pengelolaan berarti manajerial terkait IT kita itu perlu menspesifikan seperti apa departemen IT akan dikelola gitu ya kemudian departemen IT ini tugasnya apa saja terhadap research IT yang ada di perusahaan lalu apa keterlibatan manajer atau kepala bagian dari tiap departemen terhadap penggunaan IT yang ada saat ini kemudian kita juga perlu mendefinisikan untuk mengambil keputusan terkait IT itu gimana caranya untuk manajerial ini otomatis kita fokusnya adalah apakah itu tentang peraturan kebijakan atau mungkin SOP gitu ya terkait pengelolaan IT di perusahaan sedangkan yang teknikal ini fisiknya aset fisiknya ITnya apa saja hardware dari segi software aplikasi yang dimiliki perusahaan apa saja nah di tahapan ini yang di kota oran ini luaran yang kita butuhkan adalah kita perlu gambaran atau blueprint dari arsitektur IT yang ada di perusahaan nah ini untuk mengudahkan saya buat checklistnya gitu ya kalau teknikal checklistnya adalah kita perlu menanyakan ke dalam perusahaan atau ke perusahaan kita daftar aplikasi ada di perusahaan saat ini apa saja kemudian aplikasi ini penggunanya siapa saja apakah hanya individu-individu tertentu atau digunakan oleh departemen apa nah kemudian selain dari aplikasi kita juga perlu menanyakan daftar hardware yang dimiliki komputer ada berapa gitu ya server spesifikasinya seperti apa mungkin lokasinya juga dimana gitu ya dan sebagainya nah kemudian ada juga terkait pengelolaan data manajemen datanya sistemnya seperti apa yang digunakan apakah terpusat apakah masih silos atau terpisah-pisah gitu ya kemudian dari segi jaringan atau networking di perusahaan pengaturannya seperti apa nah itu semua perlu didefinisikan karena nanti pasti akan dibutuhkan gitu ya di tahap berikutnya untuk menentukan strategi untuk membuat strategi terkait IT itu data-data ini akan kita butuhkan kemudian untuk terkait aspek manajerial otomatis disini adalah kita membutuhkan struktur organisasi dan topoksi dari departemen IT sebagai pengelola aset IT-nya atau mungkin jika aset IT tidak dikelola oleh departemen IT maka juga perlu didefinisikan gitu ya kita perlu datanya juga kemudian kita juga perlu dokumen terkait kebijakan SOP dan peraturan terkait pengelolaan IT di perusahaan jadi untuk melakukan pengadaan IT SOP-nya seperti apa peraturannya seperti apa itu harus ada gitu untuk memudahkan di tahap berikutnya nah arsitektur IT itu sebenarnya bagian dari enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan jadi nanti mungkin kalian bisa cari gitu ya dari referensi lain enterprise arsitektur itu komponennya ada banyak dan salah satunya adalah information atau IT arsitektur nah IT arsitektur itu gak ada apa ya gak ada template atau formatnya harus gambarnya seperti apa gitu ya karena itu semua disesuaikan lagi dengan kondisi di perusahaan masing-masing nah di slide ini itu adalah contoh aja gitu ya contohnya misalkan dari bisnis modelnya dia menggunakan SAP HR SAP SW dan SAP CRM kemudian dari untuk mengakses bisnis model ini atau aplikasi yang di kanan ini ada interface centernya gitu ya nah intinya kita tuh menggambarkan disini keterkaitan antara aplikasi itu bagaimana apakah aplikasi itu berdiri sendiri ataukah ada interface yang menghubungkan apakah ada SSO nya kalau disini ya single sign on dan sebagainya jadi ini tuh bebas gitu ya perusahaan itu menggambarkannya seperti apa intinya perusahaan itu perlu berusaha menggambarkan arsitektur IT nya blueprint nya seperti apa nah secara profesional memang dibutuhkan blueprint atau gambarnya seperti ini tapi ketika kita konteksnya masih mempelajari untuk mempelajari langkah-langkah perencanaan strategis gitu ya at least kita bikin daftar seperti checklist yang saya jelaskan sebelumnya itu itu adalah yang paling minimal yang harus ada kita punya untuk lanjut ke tahapan selanjutnya nah kembali lagi ke gambar ini gitu ya karena kita tadi tuh di awal di week 2 dan week 3 kita ceritanya udah belajar udah menganalisis gitu ya terkait misi misi strategi dan juga lingkungan maka di tahapan ini kita akhirnya sudah punya luaran gitu ya ada outputnya ada hasilnya nah di materi week 4 kita sudah memiliki juga output dari tahapan menganalisis arsitektur IT yang ada di perusahaan saat ini nah ketika kita sudah punya 2 output dari 2 tahapan ini kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya gitu ya karena kalau belum lengkap tidak bisa dilanjutkan nah selain kita tuh punya hasil yang beriris sendiri-sendiri seperti ini angka-langkah baiknya jika hasil kedua tahapan ini tuh disatukan gitu ya maksudnya dipetakan atau dimappingkan antara strategi bisnis perusahaan saat ini dengan aset IT yang kita miliki contohnya misalkan di dalam strategi bisnis itu dikatakan ada strategi terkait menjaga hubungan pelanggan gitu ya nah kita petakan apakah strategi menjaga hubungan pelanggan saat ini tuh sudah didukung dengan penggunaan IT atau belum kalau sudah didukung nama didukung dengan nama aplikasinya apa gitu jadi daftar aplikasi tadi yang sudah kita miliki gitu ya itu harus jelas juga selain penggunanya siapa juga digunakan untuk menjalankan strategi bisnis yang mana gitu karena strategi bisnis ini tadi kan arahnya adalah strategi bisnis untuk mencapai tujuan tujuan itu yang ada di dalam visi misi nah ketika sudah dimappingkan gitu ya otomatis ada kalanya oh strategi C misalkan strategi C ini ternyata belum didukung oleh IT nah strategi inilah gitu ya strategi yang belum didukung dengan IT ini tadilah yang akan kita lakukan di tahap perancangan strategis sistem informasi selanjutnya nah ini jadi tadi kita kalau sudah mapping kan gitu ya ternyata kan kita bisa melihat gitu ya gapnya atau mana yang sudah didukung IT mana yang belum nah yang belum itu tadilah yang akan kita lanjutkan kita turunkan gitu ya strategi SI nya apa gitu makanya nanti disini ada arsitektur IT yang baru berarti kan otomatis ada tambahan tambahan aplikasi barunya perlu apa saja nah dari aplikasi yang baru tadi itu secara operasional rencana kita nanti seperti apa lalu development project juga seperti apa apakah nanti aplikasinya mau beli atau mau dikembangkan oleh secara in-house gitu nah maka perlu maka sangat penting gitu ya untuk dipetakan antara strategi bisnis saat ini dengan arsitektur IT yang ada di perusahaan saat ini nah untuk materi current IT arsitektur memang sedikit gitu ya jadi sederhana disitu intinya kita membuat daftar gitu lah daftar aset atau resource IT apa saja yang ada di perusahaan kalau sudah lengkap asetnya apa saja baru kita petakan dengan strategi bisnis perusahaan aset A untuk mendukung strategi yang mana aset B untuk mendukung strategi yang mana saja jadi satu aset itu bisa dipakai untuk beberapa strategi gitu ya dari situ kita bisa melihat gapnya mana strategi yang belum didukung dengan IT nah disitulah perencanaan strategi itu dimulai gitu ya kita membuat strategi IS yang belum ada atau yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung strategi bisnis tadi yang belum memiliki atau belum didukung oleh bantuan IT untuk materi sampai situ terima kasih yang sudah menonton jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar saya akhiri perkulian di week 4 ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya berikutnya